Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan Apa yang kelihatan mustahil bagiku Itu sangat mungkin bagimu Di saat ku tak berdaya Kuasa-Mu yang sempurna Ketika ku percaya Mujizat itu nyata Bukan karena kekuatan Namun rohnya Tuhan Ketika ku berdoa Mujizat itu nyata Shalom, selamat malam, selamat pagi bagi kita semua Kiranya pagi yang indah yang serah ini Kita bisa mulai hari dengan firman Tuhan Dengan sampaan firman Tuhan Mari kita berdoa sebelum mendengarkan sabda firman Tuhan Tuhan Bapak kami di dalam sorga Kami sangat bersyukur, bersuka cita Kami bisa memulai hari ini Kami bisa memulai minggu ini Tuhan Hanya karena berkat anugerah Tuhan Yang maha pengasih bagi kami Setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan saat teduh ini Bapak di dalam sorga Kami ingin mendengarkan sabda firman Tuhan Tuhan yang memberkati kami agar kami mengerti Apa firman, pesan firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan berkati hambamu yang akan menyampaikan firmanmu Juga engkau urapi Kuatkan dan bisa memberikan pengertian firman Tuhan Kepada jemaat Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Dan dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur Amin Bapak ibu, saudara sekalian Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus Saya akan bacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Nabi Yoyal Pasal yang kedua ayatnya yang ke-25 begini firmannya Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan Belalang pelompat Belalang pelahap dan belalang pengerib Tentaraku yang besar yang ku kirim ke antara kamu Bapak ibu, saudara sekalian Yang terkasih dalam Yesus Kristus Kitab Nabi Yoyal Ini merupakan sebuah tanda bagaimana Tuhan itu ingin kepada bangsa-bangsa yang bertobat Artinya ada sebuah perubahan besar Reformasi yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel Khususnya pada saat itu Kedaulatan, kasih, dan keadilan Allah Tidak pernah pertentangan dalam diri Allah itu sendiri Ketiganya sering berjalan seiring Dan indah pada waktunya Hal ini terbukti bahwa Dalam kedaulatan Allah itu Berkat Allah juga diberikan Atas Israel dan pertobatan yang sungguh-sungguh itu Yang mereka lakukan dalam bacaan hari ini Tuhan berdaulat menghukum dan Tuhan juga berdaulat untuk memberikan anugerah Karena perjanjian kasih setia yang kekal Maka umatnya yang bertobat tidak akan mendapatkan penghukuman Allah mau mendengarkan doa Allah mau mendengarkan permohonan kita Yang kita naikkan kepada dia Sama seperti bacaan kita ini Mengingatkan kita bahwa Sebuah musibah yang diungkapkan Hanya sebagai sebuah perumpamaan dibuat bahwa itu adalah Wabah belalang Namun yang sebenarnya adalah itu bagian dari penghukuman Tuhan Tapi Tuhan ingin memulihkan umatnya Tuhan ingin memberikan berkat-berkat kembali kepada umatnya Selain pemulihan diri umat itu juga Yang penting disitu adalah kehidupan alam sekitar Juga diberkati Dan pemulihan itu tidak hanya tergantung kepada Hasil dari panen bangsa Israel Tetapi pemulihan itu juga adanya Pemulihan lingkungan Saya mengingatkan kita juga untuk Kembali merefresh Bagaimana dulu kita di tahun 2022 Tema tahunan gereja GBKP Kreatif merawat lingkungan Ini juga bagian dari pemulihan apa yang Tuhan inginkan bagi kita Juga di tahun ini kita diingatkan Untuk menjadi sebuah pelaku aktif dalam pelayanan Sebenarnya memulihkan kehidupan Memulihkan alam Memulihkan atau bertobat itu Bergantung kepada bagaimana kita Bisa kembali mendekatkan diri Kepada Tuhan Kepada Allah kita Sungguh sebenarnya Tidak ada Allah yang sedasyat Allah Israel Allah yang memberikan kepada kita Anaknya yang tunggal Untuk menjadi penolong kita Tapi gue saudara sekalian Berbicara mungkin Bagaimana tentang Kitab Nabi Yawel ini Ini adalah sebuah Peringatan Dimana hari Tuhan Dan Hal-hal yang mengagumkan yang dituliskan oleh Yawel itu Ada di kitab ini Pemulihan umat itu kembali kita Kepada pemulihan umat Pemulihan umat itu Juga dituliskan dalam kitab ini Yang notabene-nya Yang pada dasarnya adalah Kepada orang yang bertobat Mari kita perhatikan Kepada orang yang bertobat Jadi Allah akan memberikan pemulihan Allah akan memberikan berkat-berkat yang melimpah Hujan diturunkan Dan tanaman tanah Bisa subur itu kepada orang yang bertobat Orang yang mengaku bersalah Dan tidak ingin mengulangi Kesalahan itu kembali Pemulihannya adalah anugerah Pemulihan itu adalah anugerah Yang melumputi manusia hewan dan tumbuhan Semuanya di dalam bumi Sukacita dan kebegembiraan akan timbul ketika proses pemulihan itu Bahkan Kalau misalkan dalam kehidupan yang sebelumnya Di masa lalu kita masih memiliki Kerugian-kerugian mungkin pergumulan-pergumulan Ataupun hal apapun itu Tapi Allah akan memulihkannya Menjadi kemakmuran Dan sorak-sorai untuk memuliakan Tuhan Bapak ibu saudara Sekalian yang dikasihi oleh Kristus Sesungguhnya Pemahaman yang seperti ini Pemahaman umat Kristen masa kini Banyak dipengaruhi oleh pandangan antara berkat dan kutub Ya kalau kita punya Sesuatu yang baik menurut kita Itu kita anggap berkat Namun ketika yang datang itu Bukan seperti apa yang kita inginkan Itu kita anggap kutub Artinya Tuhan itu Berpadanan pada sebuah berkat Pemberian Anugerah Dan ketika dia tidak suka dengan orang yang Tidak berkenan dihadapannya Itu akan diberikan kutub Hukuman Ataupun Kehukuman yang bisa membuat orang itu Sebenarnya Kecewa dengan Allah itu sendiri Tapi sebenarnya bukan begitu Pemahaman ini akan membatasi Kedaulatan Allah Kekuasaan Allah Yang ada pada cinta kasihnya Padahal Kedaulatan Allah itu Berjalan sesuai dengan rencana Tuhan Bagi umatnya Maka dari itu Bapak ibu saudara sekalian Perlu sekali kita Merenungkan Menantikan Pemulihan Tuhan Merenungkan Apa yang Tuhan inginkan Bagi kita Sebenarnya itu tergantung Kepada bagaimana Kita itu Memberikan hidup kita Untuk bergantung Kepada Tuhan Memberikan hidup kita Untuk Menyerahkan Segala kebagian Hidup kita Kepada Tuhan Hal itu bisa kita lihat Dari janji Tuhan Yang kita hidupi Dalam kehidupan Kita sehari-hari Terkadang kita Memikirkan Hal-hal yang duniawi Terkadang kita Memikirkan hal-hal Yang sebenarnya itu Bukan bagian dari Pemikiran kita Tapi untuk Kesenangan-kesenangan Sesaat Kita Sering sekali Hanya Bertahan Kepada hal-hal yang duniawi Tapi sebenarnya Mari kita bersama-sama Belajar Bertobat Berubah Untuk Menerima Pemulihan Tuhan Dimana panen-panen Dimana hasil-hasil Yang kita lakukan Sebenarnya Bukan merupakan Hasil yang baik Tapi Tuhan Akan memulihkan Semuanya Menjadi hasil Yang begitu Luar biasa Bapak ibu saudara Sekalian Ada Nugrah Dalam pertobatan Ketika Pemulihan itu Kembali bersemi Dan pemulihan itu Akan menjadikan Kehidupan kita Menjadi hidup Yang begitu Baik Dan luar biasa Demikan firman Tuhan Bapak ibu Mari kita bersatu Di dalam doa Bapak kami yang ada Di sorga Engkau sungguh Baik Tuhan Dalam kehidupan kami Dalam penyertaanmu Dalam Setiap langkah kami Bapak kami berdoa Tuhan Untuk setiap pendengar Sapaan teduh di hari ini Kiranya Tuhan yang memberkati Kesehatan mereka Kiranya Tuhan yang memberkati Rezeki mereka Kiranya Tuhan memberkati Setiap aktivitas Pekerjaan Usaha Kegiatan Yang mereka lakukan Tuhan jaga Dan melindungi mereka Agar dalam kehidupan Mereka tak merasakan Bahwa Tuhan itu dekat Dengan mereka Ada anugerah Dalam pertobatan Tuhan yang memulihkan Mereka yang ada Dalam Pergumulan Permasalahan Tuhan yang mengangkatkan Mereka yang ada Dalam keadaan terpuruk Tuhan yang meninggikan Orang-orang yang direndahkan Terkhusus Tuhan Kami berdoa juga Untuk GBKP Runggun Bogor Gimana Tuhan Kau yang menempatkan Pelayanan Begitu luar biasa Di GBKP Runggun Bogor Kau berkati pendeta kami Kau berkati Setiap pertua di Agen Pengurus PCJ Pengurus kategorial Pengurus KKR Guru sekolah Minggu Dan setiap Yang ikut Ambil bagian Dalam pelayanan Baik dari yang terbesar Sampai yang terkecil Tim-tim ibadah Tim-tim semua Yang ada Dalam GBKP Runggun Bogor Engkau yang memberkati Tuhan Agar dalam pelayanannya Merasakan bahwa Berkat Tuhan Itu begitu Luar biasa baginya Tuhan kau juga Berkati Setiap perencanaan Setiap Program-program Yang akan dilaksanakan Di GBKP Runggun Bogor Ini juga Tuhan Yang akan Menuntun mereka Agar dalam kehidupan Pelayanan Di GBKP Runggun Bogor Dapat berjalan dengan baik Bapak di dalam sorga Kami berdoa juga Tuhan Untuk Diri kami Yang ada di tempat ini Pada saat ini Dimanapun kami berada Tuhan yang tetap Menuntun langkah kami Indah dan permohonan kami Tuhan Kami datang melalui Anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Mari kita bersama-sama Berdoa Doa yang diacarkan Tuhan Yesus Kepada murid-muridnya Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena kau yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Amin Selamat pagi bagi kita semua Salam Salam sejahtera Salam sejahtera Salam sejahtera Salam sejahtera Salam sejahtera Terima kasih.